Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Umumnya dikenal sebagai Battlefield Airborne Communication Node atau BACN E-11A adalah pesawat Angkatan Udara Amerika yang menyediakan kemampuan komunikasi yang tak tertandingi untuk pasukan di darat dan pesawat di udara Pesawat E-11A milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang jatuh di Afganistan Senin 27 Januari 2020 adalah salah satu pesawat yang sangat unik Pesawat ini juga hanya bisa ditemukan di satu tempat yakni Afganistan Kelahirannya memang menyusul sebuah tragedi operasi Red Wing yang terkenal Angkatan Udara Amerika hanya memiliki 4 pesawat ini dan semuanya beroperasi dari Kandahar Airfield Afganistan bersama skuadron tempur elektronik Expeditionary ke-430 Lantas, apa kemampuan pesawat ini sebenarnya hingga dikatakan benar-benar unik? Pesawat militer yang jatuh di Ghazni, Afganistan Timur Senin 27 Januari lalu disebut-sebut sebagai A-11A Jika benar, maka ini adalah kerugian besar bagi Amerika Serikat Umumnya dikenal sebagai Battlefield Airborne Communication Node atau BACN A-11A adalah pesawat Angkatan Udara Amerika yang menyediakan kemampuan komunikasi yang tak tertandingi untuk pasukan di darat dan pesawat udara Ada pesawat yang sangat unik Anda hanya dapat menemukannya di satu tempat Bahkan pilot yang menerbangkan pesawat tidak dapat menyentuhnya sampai mereka dikerahkan ke lokasi spesifik ini Tulis artikel Angkatan Udara Amerika baru-baru ini sebagaimana dikutip The Avisionist Pesawat itu didasarkan pada jet bisnis ultrajauh Bombardier Global 600 yang dimodifikasi untuk mengakomodasi muatan berbagai sistem komunikasi US Air Force hanya memiliki 4 pesawat ini dan semuanya beroperasi dari kandar air freight Afghanistan bersama skuadron tempur elektronik expeditionary ke 430 Pesawat ini bertindak sebagai gateway sistem teknologi yang memungkinkan pesawat yang tidak kompetibel sistem radio dan data link untuk mentransfer informasi dan komunikasi Menurut Angkatan Udara Amerika PHA dikembangkan sebagai tanggapan langsung terhadap kekurangan komunikasi selama operasi Red Wings sebuah misi militer gabungan Amerika di Provinsi Gunar, Afganistan pada tahun 2005 Sebuah operasi yang juga digambarkan dalam film Lone Survivor di mana Marcus Luther, satu-satunya anggota Navy SEAL yang selamat dalam operasi itu Kekacauan dalam operasi tersebut karena medan penggunungan Afganistan dan kurangnya infrastruktur komunikasi yang ada Tantangan komunikasi serius ini akhirnya membuat komunikasi sulit dibangun dan akhirnya total 19 personel militer Amerika tewas dalam operasi tersebut PACN seperti wifi di langit Jelas Kapten Angkatan Udara Amerika Jakob Red pilot AECS 430 dalam siaran pairs resmi US Air Force Patut dicatat, Bird adalah pilot C-130J Super Hercules dan Rammstein Air Force German dan semua pilot yang ditugaskan untuk menerbangan pesawat E-11A sebelumnya tidak pernah menyentuh pesawat ini sampai dia terbang pertama Pelatihan E-11A membutuhkan satu bulan dengan simulator penerbangan dan sekitar satu minggu pelatihan indoktrinasi Pesawat E-11A dari skuadron ekspedisi elektronik 430 yang dikerangkan ke kandahar airfield telah terlibat dalam isi di Afganistan dengan beberapa dari mereka dapat dilacak di internet beberapa kali sejak mereka tiba di teater untuk pertama kalinya 9 tahun yang lalu ketika mengorbiti ketinggian tinggi untuk waktu yang lama Asik ini dapat memberikan tautan komunikasi dari komandan darat ke pesawat CAS Close Air Support Sebagai contoh Pesawat serang A-10 US Air Force yang bisa berkeliaran jauh dari area pertempuran saat menggunakan tautan PHN untuk berkomunikasi dengan pasukan khusus FAC di darat Pilot A-10 bisa menunggu sampai semua informasi penargetan sudah siap sebelum diserang dan mulai menjalankan serangan Sekian Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di channel Ovinbunya Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wr Wabatullah Wassalamualaikum Wr Wabarokatuh